Aksion Prestasi Prestasi merupakan satu pencapaian Wisuda dan pelantikan merupakan salah satu gerbang Dimana mahasiswa akan dikukuhkan menjadi Alimadiyah, diploma, ataupun sarjana dan magister Bersama saya Muhammad Ali Sodik Kita akan berada di road to Wisuda dan pelantikan yang ke-20 IIK Strada Indonesia Mitra Strada Akan bersama saya selama beberapa waktu ke depan Salah satu calon Wisudawati yang cantik jelita Yaitu Novianti Kartikasari Kita panggil Novi Iya Novianti Kartikasari Saya panggilnya Novi apa Tika ini Novi bisa, Tika bisa Oke Sesekali Novi sesekasi Tika ya Mbak Tika Gimana rasanya Calon Wisudawan loh ini Calon Wisudawati loh ini ya Sebentar lagi di Wisuda Tanggal berapa sih Wisudanya Tanggal 3 Desember 2022 Wow tanggal 3 Desember hari yang baik Hari satu nanti Wow hari yang baik tentunya ya Mau di Wisuda tentunya bahagia dong Iya pasti Gimana bisa diceritakan Bagaimana perjalanan perkuliahan selama di Strada ini Iya baik Sebelumnya saya mau perkenalan dulu dengan Sobat Strada ini Pernalkan nama saya Novianti Kartikasari Saya mahasiswa dari S1 Kesehatan Masyarakat Yang tanggal 3 Desember nanti akan di Wisuda Nah disini saya menemukan perkuliahan selama 8 semester Atau 4 tahun Dalam proses perkuliahan sendiri ini banyak lika-liku ya Pak Saudik Ada senang, ada suka, ada duka Apalagi perjuangannya itu kerasa banget ketika mengerjakan skripsi Ada senang, ada duka Banyak senangnya atau ada dukanya? Yang pasti banyak senangnya Wow tentunya lah Masa aku lihat di Strada banyak dukanya gak mungkin ya Oke bisa diceritakan senangnya seperti apa sih? Jadi di Kak Strada itu banyak hal Orang-orangnya maupun lingkungannya itu mendukung mahasiswanya Baik secara akademik maupun non-akademik Dan hal itu saya rasakan sendiri Pak Saudik Nah sebelumnya ini saya ini merupakan pribadi yang kurang percaya diri Nah setelah IK Strada ini kan punya branding ya Pak Saudik Yang 4G itu Oh 4G, 4G Oke Nah disini saya itu benar-benar merasakan yang good mentality dan personality-nya Oh berarti salah satu branding dari 4G itu ada good personality and mentality Oke apa yang dirasakan? Jadi di IK Strada hidup itu ada PMT Di situ kita itu merupakan padah begitu Pak Saudik Untuk kita berkembang ataupun mengembangkan potensi yang kita miliki Nah dari situ saya belajar untuk berani percaya diri Dan mulai mengikuti beberapa lomba Baik di tingkat lokal, daerah maupun provinsi Oh jadi Mbak Tika ini aktif ya di dalam kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus Oke Salah satu pencapaian terbaiknya ketika di luar kampus apa coba? Iya Salah satu pencapaian yang membuat saya sendiri bangga juga Ya ini saya menerbatkan juara 2 Duta Genre Kota Kendiri Kemudian pada saat itu saya melanjutkan lagi ke tingkat provinsi Jawa Timur Ya Namun sayangnya di provinsi itu gagal Nah tapi kegagalan itu tidak membuat saya takut Ya Tapi itu saya sudah berani begitu Pak Saudik Oke Untuk mengembangkan potensi yang ada di diri saya Dan saya juga merasa sudah berani melawan rasa takut yang saya miliki Jadi berani mencoba hebat ya Oke Ya sudah lanjut Saya melanjutkan lagi untuk ikut Duta Pendidikan Jawa Timur juga Di situ saya cuma sampai di tahap semifinalis Nah tapi di tahap semifinalis pun saya juga merasakan deg-degan yang luar biasa Iya Dan pastinya juga banyak pengalaman Karena di sana kita bertemu banyak orang dan juga lingkungannya yang memang Apa ya Pak Saudik Punya rasa yang ingin menang kemudian percaya dirinya itu juga lebih gitu Jadi itu terpacu juga Jadi selain menikmati proses akademik yang ada di kampus Iya Juga menikmati proses non-akademik yang tentunya menerpa Apa ya mentality dan personality-nya Mbak Tika ya Wow luar biasa Oke Kalau tadi sudah diceritakan itu Kalau di Strada sendiri sebetulnya Bagaimana sih kampusnya itu seperti apa sih? Bisa diceritakan sedikit aja Mbak Tika? Jadi menurut saya di kampus IK Sada Indonesia itu lingkungannya sangat mendukung Kemudian juga dosen-dosennya ini sangat luar biasa Pak Saudik Jadi kita itu tidak seperti murid dan juga siswa gitu tapi juga sebagai teman Wow Jadi dosen-dosennya di sini juga sangat merampung kita seperti itu Nah ini kan tanggal 3 Desember nanti hari Sabtu ya Berarti kurang menghitung hari lah ya Menghitung hari menuju wisuda Nah sebelum wisuda Sebelum di wisuda nanti Harapannya apa sih? Apakah pengen segera kerja? Atau sekarang mungkin sudah bekerja? Atau seperti apa? Bisa diceritakan? Iya Baik Jadi disini saya juga mau menyampaikan lagi Pak Saudik Dari branding 4G Salah satunya good placement and preparation itu Jadi di IK Sada itu Kemarin itu membuka program magam Untuk mahasiswanya yang berprestasi aktif Seperti itu Dan saya mencoba untuk mendaftarkan diri saya Dan Alhamdulillah sudah 5 bulan ini Saya magam di IK Sada Indonesia Tepatnya di Prodi Oh Di Prodi seperti itu Wow mantap Berarti sebelum lulus wisuda Atau di wisuda Selama 5 bulan ini sudah Merasakan bagaimana dunia kerja Iya Tujuannya apa sebetulnya seperti itu? Mbak Tika Jadi tujuannya sendiri sama Seperti sebelumnya Saya berusaha untuk mengalami rasa takut saya Kemudian keluar dari zona nyaman saya Kemudian saya juga ingin menambah pengalaman begitu Pak Saudik Wow Jadi saya ingin mencoba dan Alhamdulillah bisa ingin Wah Mantap sekali Iya Jadi bisa modal ya Jadi ketika nanti setelah tanggal 3 Desember itu di wisuda Iya Maka punya gambaran bagaimana nanti di tempat kerja Bagaimana merasakan suasana di tempat kerja Seperti itu ya Harapannya setelah nanti di wisuda Apa yang ingin diraih? Lanjut S2 Atau bekerja di mana? Atau seperti apa? Iya Jadi untuk saat ini Setelah itu dan nanti Saya berharap untuk mendapatkan beasiswa lagi Pak Saudik Wow Wow Nah karena di IK Sada sendiri Saya juga merupakan mahasiswa penerima beasiswa bidik misik Oh mantap sekali ini Wow S1 nya beasiswa Iya Nanti berjuang di LPDP dapat beasiswa Insya Allah Wow mantap sekali Terus harapannya ke depan Pengennya jadi apa sih? Kan kalau akademisi jelas ya? Mungkin bisa Kalau SKM SKM ya Mbak ini? Bekerja di Dinas Kesehatan Atau di Puskesmas rumah sakit Atau pengen jadi dosen mungkin? Atau apa? Harapannya ke depan Cita-cita Planning Master plan ke depannya seperti apa? Mbak Tika Harapan saya sih Dengan saya insya Allah Melanjutkan LPDP dalam negeri itu Nanti saya ingin menjadi dosen seperti itu Wow Tentunya kalau dosennya kayak Mbak Tika Mahasiswanya Padi betah-betah nih Di kampus Oke Nah Yang terakhir nih Pesan dan kesan untuk adik-adik tingkat Yang bisa Mbak Tika Sampaikan ke adik-adik tingkat Bagaimana untuk memotivasi mereka Apa kira-kira pesan dan pesannya? Baik Jadi pesan dan pesan Untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang Sedang menempuk pendidikan di IIK Selada Indonesia Kalian menjadi bagian IIK Selada ini Merupakan hal yang harus dibanggakan Karena bisa bersekolah di IIK Selada itu bukan hal yang sangat luar biasa ya Pak Sudik Jadi tetap semangat menempuk pendidikannya Jangan sampai putus dengan jalan seperti itu Kemudian jangan takut juga Kalau semital ada kesempatan Ikuti aja Jangan sampai gak mau atau takut karena gak bisa gitu Jadi karena kalau kita gak nyoba pasti kita gak bisa Jadi itu saja Oke mantap sekali Pemirsa Bahwasannya Sebuah pencapaian Itu pasti ada sebuah usaha di dalamnya Setiap orang yang ingin sukses Pasti melalui master plan yang panjang Sehingga mendapatkan apa yang akan dia inginkan tentunya Salam sukses selalu Terima kasih Mbak Tika Sudah hadir di kesempatan kali ini Dan semoga menginspirasi Bagi teman-teman calon mahasiswa Yang masih SMA Ataupun teman-teman yang sekarang berada di bangku kuliah Semester 1, semester 3, semester 5 Dan seterusnya Untuk tetap semangat dalam menggapai cita-citanya Semangat dan terus berkarya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih